Masih bersama saya, Wifi Eloresa dalam Kemas Pekalongan. Warga yang terdampak banjir, air basang atau air rob di Pekalongan tetap menyalurkan hak pilihnya. Ditargetkan 80 persen warga terdampak banjir menyalurkan hak pilihnya. Beginilah kondisi kampung Pasir Sari, Kelurahan, Pasir Keraton, Kramat, kota Pekalongan yang masih terendam banjir pada Rabu pagi. Kendalti banjir masih merendam dengan ketinggian mencapai 60 cm, warga tetap antusias menuju ke tempat pemungutan suara. Warga mengaku kesulitan menuju TPS karena jarak yang cukup jauh dan harus menerjang banjir. Namun, semangat mereka tetap tinggi untuk menyalurkan pilihannya guna memilih calon pemimpin yang diharapkan. Dari pantauan di salah satu TPS hingga pukul 10 pagi sudah tercatat 40 persen pemilih yang menyalurkan hak pilihnya. Petugas menargetkan sekitar 80 persen warga terdampak banjir akan memberikan hak suara, kecuali warga yang masih bertahan di pengungsian. Kita TPS 8 ini, alhamdulillah tingkat kehadiran untuk perjambung sekarang itu kita kira 40 persen, Pak Uda, 40 persen. Untuk jumlah DPD-nya sendiri berapa sih? Untuk jumlah DPD-nya TPS 8 itu ada 528. Kira-kira untuk sampai nanti penutupan ini, target nggak kira-kira? Nggak, insya Allah. Kami usahakan semoga warga di sini antusias nanti jadi bisa 100 persen sesuai DPD-nya, Pak. Hingga rebus siang, banjir yang disebabkan oleh tanggul sungai yang jubol ini masih merendam tiga desa di Kabupaten Pekalongan dan dua kelurahan di wilayah kota Pekalongan. Warga mengaku kecewa dengan lambatnya penanganan dari pemerintah karena tanggul jubol pada Sabtu dini hari lalu dan baru diperbaiki pada Senin siang hingga akhirnya air sungai merendam pemukiman warga. Terima kasih telah menonton!